Untuk pekan ini, membeli barang kita akan fokus untuk jual-beli, menanyakan harga barang. Nanti ya Rabun akan bisa berbelanja atau menyatakan keinginan. Kemudian kita juga akan belajar tentang Thani Myongsa, yaitu kata penggolong atau kata benda, disatuan jenis benda, berikut yang untuk kosa kata membeli sesuatu, Rabun sudah pelajari sendiri ya, contoh misalnya ada beberapa benda seperti baju, sepatu, gitu. Kemudian ungkapan tentang membeli sesuatu. Lalu tata bahasanya kita akan bahas tentang eliminasi vokal E, kemudian ada partikel enen dan posita. Dan terakhir kita akan membahas tentang mata uang korea. Setiap hebat kayo. Saatnya wail, untuk percakapan satu teman-teman, boleh Ahmad Nurkanani dan Amanda Si, Ilko Buseyok. Halo, si, mau doang. Halo, si, mau doang. Halo, si, mau doang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pernyataan han-nya itu dari hana, ke-nya dari nama satuan jenis benda. Kemudian ada ungkapan juga, sako sipoyo. Sako sipoyo dari kata sata, kemudian ditambah kusipoyo untuk menyatakan pengenian. Jadi artinya, sako sipoyo ingin membeli. Kemudian si juinnya bilang apa ya, Rabun? Bojanen otteyo. Bojanen otteyo. Ketika menanyakan pendapat, ini gimana gitu ya. Kalau topi ini bagaimana? Bojaka otteyo ya, Rabun? Topinya gimana? Tungu cakayo. Tungu cakayo. Betul ya. Cakayo itu artinya? Kecil. Ya, kecil. Berarti toku cakayo. Ini sangat kecil. Ini terlalu kecil. Terus si juinnya ngapain ya, Rabun? Dia kemudian menawarkan topi yang lain. Ibojanen otteyo. Kalau topi ini gimana? Kalau topi yang baru yang ditawarkan bagaimana ya, Rabun? Kipoyo. 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 Kantik. Olmaeo. Dia bertanya harga. Kemudian harganya adalah 12 ribu rupiah. Oke. Di sini kita akan bahas pertama tentang hange. Kemudian nanti akan ada kusipoyo dan ada kata yepoyo. Untuk hatuan atau dhani myongsa akan digunakan bersamaan dengan angka asli ya, Rabun. Hana, tulset, dan seterusnya. Ya, Rabun masih ingat ada 5 angka yang jika diberi atau ditambahkan katuan benda di belakang, maka dia akan berubah. Contoh Hana jadinya? Han. Han. Tul jadinya? Du. Set jadinya? C. Net jadinya? Ne. Oke. Kalau dasot? Pasot. Pasot. Pasot ya. Dia tidak berubah. Tapi ada yang berubah, yaitu angka semul. Maka jadi semul. Semul. Nah, tapi dalam hal ketika semul ditambahkan dengan 4 angka ini, Hana, tulset, net, maka semulnya dia tetap utuh, yang berubah hanya angka terakhirnya. Jadi semulhan, semul tu, semul se, gitu ya. Sedangkan untuk menyatakan jumlah yang mungkin tidak bisa kita terbilang dengan angka, kita bilangnya beberapa, itu bisa pakai Yoro. Oke, Yoro. Di sini, satuan general untuk buah atau thing sesuatu itu adalah... Oke. Oke. Ketika kita ingin menyatakan sebuah apel, maka ya, Rabun, bisa tambahkan apel dulu. Jadi tulis apel diikuti. Oh, sorry. Apel bahasa koreanya? Satu. 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 Satu diikuti dengan jumlahnya. Misal jumlahnya satu berarti apa? Satu. 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 Tiga buah apel berarti? Satu. 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 Jadi, perhatikan bendanya dulu, kemudian angkanya, jumlahnya, banyaknya berapa, lalu diikuti dengan satuan. Nah, ini kan untuk buah. Kalau untuk manusia atau orang, pakai apa, teman-teman? Myong. 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 Di sini ada juga satuan Sara. Bisa. Myonghago Sara men. De. Chai comi. Bonci arayo. Ada yang tahu? Myong sama Sara, kira-kira bedanya di mana? Maksudnya, kapan kita bisa pakai Myong untuk satuan? Kapan kita bisa pakai Sara? Ada yang pernah dengar mungkin? Mungkin kalau misalnya Myong tuh kayak pas dibuat mesen tempat, terasa mesen tempat itu kan? Terus menit, ada lagi? Oke. Saram biasanya terbatas hanya sampai dua orang. Saram tuh Saram. Sedangkan kalau untuk tiga, empat, dan seterusnya, itu agak canggung, agak aneh untuk pakai Saram. Jadi, benar-benar pakai Myong saja. Di sini ada gambar pelajar. Berarti kalau kita ingin menyebutkan dua orang pelajar. Hakseng? Hakseng. 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 Hakseng dulu baru. Hakseng. 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 Hakseng dua myong. Kemudian, contoh misalnya di satu kelas ada 25 anak. Berarti. Hakseng. 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 Hakseng semul dasutnya. Hakseng semul dasutnya. Hakseng. Hakseng semul dasutnya. Hakseng semul dasutnya. Contoh, Uribane di kelas kita, Uribane, Hakseng semul dasutnya. Ada 25 murid. Kalau untuk binatang atau hewan, kita pakai satuan apa, teman-teman? Mari. 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 Mari untuk hewan apa saja. Jadi, tidak hanya yang harus punya ekor, karena artinya ekor, tidak. Jadi, semua yang berbentuk hewan akan ditambahkan mari untuk satuannya. Contoh, di sini ada burung. Oke. Bahasa koreanya burung? Se. Se. Betul ya. Di situ ada contoh misal ada tiga ekor burung. Berarti. Se. 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 Kalau empat burung berarti? Se. 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 gelasnya saja, tapi untuk semua yang takarannya pakai gelas. Itu adalah can. Contoh jus ya. Kalau jus, kita pengen bilang jus dua gelas. Jusu? Jusu can. Jusu can. Betul. Kemudian kalau misal contoh mul, air, dan buni harue, kita harus minum air berapa gelas sehari? Dua. Dua gelas? Delapan. Delapan. Dua gelas berapa? Delapan berapa? Yodol. 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 Yodol san masaya. Yodol san masaya. Kita sehari minum delapan gelas air. Untuk satuan lainnya, kita lihat untuk benda atau perabotan, terutama untuk elektronik, dia bisa pakai satuan D. Nah, disini karena dia mobil, kita coba bilang satu unit mobil. Bahasa koreanya berarti? Hande. 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 Kalau kita bilang tiga unit komputer. komputer. Kalau kita mau bilang saya punya dua handphone. Qt iPhone. Dua handphone Dua handphone Dua handphone Dua handphone D Jadi untuk satuannya pakai D Terus untuk sesuatu Yang ukurannya atau takarannya Pakai botol Contoh disini ada wine Oke Sebotol wine Bahasa koreanya berarti Wine Terus contoh lagi Saya membeli Enam botol Jangan soju Ini enam botol cola Saya membeli enam botol cola 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 Yon 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 Bion Membeli Sasuyu Betul Cangan cola ya Sebyong Sasoyo Boleh ya Kalau lampau Terus kalau untuk satuan buku Ada yang namanya Kwon Atau jilid Jilid Berarti Sebenarnya Kwon ini Tidak hanya untuk buku ya Sesuatu yang bisa berupa Gepok Bahasa Satu Gepok Belgepok Itu bisa Kwon Jilid Kwon Contoh disini ada Buku Satu Jilid Atau sebuah buku Bahasa koreanya Contoh lagi Misal adik membaca Tujuh buku Novel Seng 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 Tujuh buku Novel Bahasa koreanya Novel Novel Novelnya dulu Novelnya Sosor 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 Ilgop Ilgop Terakhir untuk satuan lembar Jadi sesuatu yang bisa dihitung Berupa lembaran Baik itu kertas Berapa lembar Foto Berapa lembar Tiket Berapa lembar Uang Berapa lembar Jadi bukan nominal uang Hanya jumlah lembarnya Itu bisa pakai Cang Oke disini ada tiket Tiket film ya Rabun Kita misal contoh Mau buat kalimat Saya membeli Dua buah tiket film Dua lembar Tiket film Tunggu 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 Untuk tiket Ya Rabun Bisa juga Menggunakan Sudang Yeme Hese Yeme Hese Disini artinya adalah Booking Booking tiket Jadi istilahnya Membeli atau Membooking tiket Bisa pakai Yeme Hata Yeme Hese Semita Yerobun Hopsitu Aiko Sipen Tanu Tanim Yong Saka Inna Ada juga Mungkin Teman-teman Pengen tahu Satuan Dari Benda lain Yang belum Disebutkan Disini Liter 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 Ah Oke Untuk Takaran Dengan Jumlah Satuan Beda Jadi kalau Takaran Itu ada Ukurannya Contoh Berapa liter Berapa meter Berapa kilometer Nah itu Dia akan tetap Mengikuti Standar Internasional Jadi liter Dia tetap Litot Dia tetap Litot Khusus untuk Benda-benda Yang tidak bisa Dihitung Persatuan Jadi dia hanya Bisa Pertakaran Contoh Misal Bul Han Biom Berapa mililiter Biasanya Satu botol 600 Mililiter Ini Untuk Satuannya Adalah Satu Botol Untuk Takarannya Adalah 600 Mililiter Nah Yang membedakan Antara Satuan Dengan Takaran Satuan Itu Pakainya Angka Asli Tapi kalau Takaran Pakainya Angka Mililiter Berarti Yuk 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 Mililiter Yuk Yuk Mililiter Contoh Lagi Misal Satu Unit Mobil Itu Misal Contoh Beratnya Berapa Biasanya Berat Mobil Anggap 100 Kilo Kilogram 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 Nah Disini Berarti Bag Oh Kalau Bag Memang Tetap Bag Jadi Satuan Pakainya Angka Asli Takaran Pakainya Angka Sino Atau Inel Ada Lagi Ikat Sem Ikat Oh Ikatnya Apa dulu Kalau Misal Kayak Pisang Terus Anggur Bias Bisa Pakai Songi Begitu Juga Dengan Songi Ini Bisa Artinya Tangkai Bisa Artinya Ikat Untuk Konteks Buah Jadi Kalau Untuk Bunga Diartikannya Tangkai Contoh Tangkai 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 Satu Tangkai Mawar Tapi Kalau Bhan Tangkai Tangkai Satu Ikat Satu Tangkai Pisang Satu Sisir Satu Sisir Pisang Atau Misal Potok Tangkai Berarti Dua Tangkai Dua ikat anggur Oh ya, opsi Oke Ada lagi? Oke, opsi Oke, sekarang kita coba ya Rabun, disini ada Jumlah satuan Dengan harga Masih lihat ya, untuk harga pakainya tetap Angka Sino Contoh, ada sonim mau beli Apple 3 Maka dia akan mengatakan Berapa harganya disini? Dua ribuan berarti? Dua ribuan 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 Nanti Yorobun akan bertemu Ungkapan Sawa Sege Icon Won Yang Disini Menyatakan Per Jadi untuk Apple Per Tiga bijinya Itu adalah Dua ribu Atau Bisa juga Cuma Sawa Sawa Sege Men Icon Nye Tapi normalnya Sawa Sege Icon Nye Kita akan coba latihan ya Disini ada kamera Satu Satu unit kamera Kemudian harganya 250 ribuan Ada yang mau Coba Jadi A Dan B Satu jadi Sonim Satu jadi Cuin Atau mau saya panggil Atau yang Yang ready Boleh angkat tangan ya Ada Tiga item Ada kamera Satu unit kamera Ada Dua gelas kopi Kemudian ada Satu Jilid buku Yang ready Mau praktek Boleh Angkat tangan Yang mana aja Boleh Yang Cek Yang cek Oke Ada yang mau Coba Pair Pairing Apa Pasangan Untuk latihan Yang cek Diasi Sama Satu orang lagi Yang mau coba Untuk latihan cek Nanti Yang jadi Oke Sama Santisi ya Oke Boleh Nida C jadi Sonim Santisi Jadi Cuin Nida yang mana Nida yang jadi A Santisi jadi B Nida yang Terima kasih Tiga Kami Tiga Tiga Quang Yang Tiga Tiga selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang selamat menikmati 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 Yang sejenis saya mengandung ayo-oyo-heo Maka huruf e itu akan hilang Contoh apu-ta Dari kata apu Kita pengen padankan dengan tata bahasa ayo-oyo Maka e-nya hilang Jadi tinggal a dan piyep Maka di sini kita langsung tambahkan saja ayo Apai Kenapa ditambahkan ayo? Karena kita lihat vokal di suku kata sebelumnya Ada vokal A Berarti pasangannya ayo Sedangkan contoh y-pe-ta Yang artinya cantik Kalau misalkan kita hilangkan da dan e-nya Di sini kita lihat di suku kata sebelumnya Di sini kan tidak ada vokal Jadi kita lihat suku kata sebelumnya Ternyata tidak ada vokal A ataupun vokal O Maka seperti aturan ayo-oyo Kita akan tambahkan O-yo Jadinya Yepoyo Jadi tidak bisa sembarangan langsung Yepayo Apoyo Tidak bisa Jadi apayo karena ada A Yepoyo karena tidak ada A atau O Kita lihat contoh ya Rabun Silahkan coba dibaca Dari kata Gopetan Gopetan Tidak ada vokal O Maka yang ditambahkan adalah A 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 Contoh kedua Ibu Busyo Yang itu Bidu Sinan Bidu Sinan Bidu Koyo Bidu Koyo 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 Ya Rabun Tau kan ya Dari kata 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 Betul Kata nya Hilang Disini E nya juga Hilang Nah Kalau gini Kata nya gimana Kan di Suku kata sebelumnya Gak ada ya Jadi tidak ada vokal Apapun Kalau tidak ada vokal Apapun Maka dianggap Bahwa A Dan O Juga Tidak ada Berarti otomatis Langsung ditambahkan Koyo Koyo Jadinya ya Oke Yang terakhir Sambon Jidupu Busyo D Papas D Papas Dari kata Papus 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 D Nya hilang T Nya juga Hilang Tidak hanya Ayu Oyo Seperti disampaikan Di awal Semua tata bahasa Yang mengandung A dan O Maka E nya juga Mengikuti Aturan tersebut Termasuk ketika Ada tata bahasa Bentuk Lampau Jadi Assault Baru kita Bisa tambahkan Assault Karena apa? Karena di kata, disini ada vokal A. Jadi, kata, saya. Oke, 우리 한번 proses 해볼까요? Kasi는 어때요? Bagaimana celana ini? Kuda, jadinya kaya. Dibasih는 어때요? Kuda, kaya. 자, 그럼 1번, 여러분. Minjun 씨는 지금 어때요? Minjun 씨는 지금 아파요. Minjun 씨는 지금 아파요. 아파요. Dibasih, bapu, jadinya? 아파요. 아파요. 자, 2번, Shobin 씨는 어때요? Bagaimana siin? Bagaimana siin? Shobin 씨는 어때? Bagaimana siin? Dibasih gata, ya. Eperda. 자, 그럼 3번, Shobin 씨. Muda, jadinya? Eperda. Menjunwa? Muda, jadinya? Baay. Pada. Muda, jadinya? Muda, jadinya? Nah, muda? Saabang, jadinya? Saabang, jadinya? Saabang, jadinya? Baay, jadinya? Ensaabang, jadinya? Jadinya? Jadi, kata-kata seperti Tata bahasa ketiga ya Rabun Kita bisa padankan Atau kita tambahkan ini Setelah kata kerja Untuk menyatakan Harapan dan keinginan Harapan dan keinginan Kalau di bahasa Indonesia Cukup diartikan seperti Ingin, mau, atau Hendak gitu ya Oke, terima kasih Silahkan dibaca contoh pertama Dari kata-kata Kata artinya Pergi 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 Sudahnya dihilangkan Ya Rabun tinggal tambahkan Ko si poil Jadi, kaku si poil Ibon yang nomor 2 Sabrina Si Kata-kata Kata-kata Sata Danya hilang Kemudian ditambahkan Ko si ta Di sini ada 2 bentuk ya Rabun Bisa pakai Ko si poil Bisa pakai Ko si Semita Bedanya apa? Beda hanya di bentuk Formal dan Non formal ya Ko si poil boleh Ko si Semita Sambon nomor 3 Silahkan dibaca Ren Adam Si Dari kata apa? Beu Ko si po Heo Artinya Beu Ta Belajar Oh di sini Ketika kita mengucapkan Keinginan dari orang ketiga Orang lain Orang ketiga ya Maka Akan Ada tambahan bentuk Mo 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 Ko heo Ko si po heo Jadi Contoh Beu Ko si po heo Ada tambahan ininya Kalau orang ke satu Atau kedua Dia cukup dengan Ko si po yo Ko si Semita Tapi kalau orang ketiga Ko si po heo Oke Kita coba Contoh yang pertama ya Rabun Cegel ita Akan menjadi Cegel Ipta Tidaknya Didilangkan Kita akan Sumpahkan Bajar Sangat Bajar Kemu O si Hago Sipo yo Hago Sipta Ingin melakukan Sopahkan Apaheng ingin Kamu ingin Rakukan Apaheng ingin Rakukan Apaheng ingin Cegel Sipta Sipta Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Oke, kita akan coba selesai ya, arti dari kalimat atau ungkapan berikut. Contoh, siwon si bu, silsago sipayo, ini tadi menyatakan keinginan ya. Karena Indah masih menanyakan ke siwon ya, bu, silsago sipayo, oh ini harusnya tiga orang ya tadi ya, paham. Indah menanyakan ke siwon, siwon masih termasuk orang kedua, jadi dia tetap pakai sipayo, go sipayo. Kecuali nanti yang ditanyakan orang ketiga maka pakai go sipayo. Sa, diarabun siwon si nen bu, silsago sipayo. Siwon si nen bu, silsago sipayo. Cekal, silsago sipayo. Indah si nen bu, na, ungkapan di sini. Indah si nen bu, ketika kita ingin menanyakan hal yang masih berkaitan meskipun berbeda topiknya atau contoh. Yang pertama kita menanyakan ke siwon, indah nanya ke siwon dulu. Nah, si siwon maunya buku, tapi indah belum tentu mau buku. Oke, jadi sudah beda topik. Si si siwon topiknya pengennya buku, si indah topiknya bisa jadi bukan buku. Nah, ketika berganti topik, berganti hal, kita bisa pakai spartikel senen. Jadi di sini bukan hanya spartikel senen, atau conen hangguk saraminita, bukan. Tapi indah si nenyo menyatakan hal yang lain. Aku maunya buku nih, kalau kamu gimana? Jadi indah si nenyo. Indah si nenu wosu sako sifo heyo, yorobun? Kabang. Kabang을 sako sifo heyo. Indah si ga kabang을 sako sifo heyo. Kabang은 어때yo? Yeppoy. Aju yeppoye. Yeppoye. Ini jika kita kata, yeppu. Mana ketika ada e di apa di dalam jidinya yeppoye. Oke, kemudian si indah bertanya ke juin, ya. Olma eyo berapa? Cheekin olma eyo, yorobun? Cheekin hanggone. Cilman rupiah. Cilman rupiah. Oke, hanggone per satu jilidnya cilman rupiah. Cilman rupiah artinya apa? 70. 70 ribu. Ribu, betul ya. 70 ribu rupiah. Nah, kemudian kita akan beralih ke topik yang baru. Ketika buku satu jilidnya adalah 70 ribu rupiah, kalau gabang gimana? Gabang belum tentu, kan ya? Kan harganya berbeda. Ketika beralih dari satu topik pembahasan, bukan membahas buku lagi, tapi membahas tas, maka kita bisa pakai partikel topik pensamanan. Kabangen. Nah, di sini kalau diartikan ke Indonesia, kalautasnya, gitu ya. Kalautas berapa ya, Rabun? Kabangen. Kalibai ya? Sibilman. Sibilman rupiah ya. Sibilman itu berapa? 110 ribu. 110 ribu, betul ya. Cheekin cilman rupiah. Kabangen sibilman rupiah. Kemudian ini tadi ungkapan ketika menyerahkan sesuatu. Di sini Indah sama Ciwon menyerahkan uang ya. Bersamaan. Yogi, sinimita. Habsan, nita. Nungi, kasih, yuk. Selamat pergi atau selamat jalan. Di sini Indah sama Ciwon boleh mengucapkan apa ya, Rabun? Kalau sudah selesai transaksi. Mani. Pak, seyo. Mani, Pak, seyo. Tau, men. Tau, men. Tau, men. Tau, seyo. Sehingga. Sama, men. Oke. Menyatakan topik atau ketika membandingkan sesuatu. Membandingkan yang A begini, yang B belum tentu. Terus yang B gimana? Oh, yang B begini. Oke. Contoh 1번. Coba silahkan dibaca. Amanda C. Rameo는 썸니다. Rameo는 썸니다. Rameo는 썸니다. Bulgogi는 pissem니다. Di sini ada 2 topik yang berbeda. Topik pertama tentang rameo. Yang mana rameo itu harganya murah. Kalau dibandingkan dengan bulgogi, tentu berbeda ya. Topik kedua, kita bahas tentang bulgogi. Bahwa bulgogi itu pissem니다. Sehingga di sini partikelnya pakai en dan ngen. Oke. Ibon, nomor 2, boleh nida sih? Iya, Sam. Nomor 2. Subagen sem니다. Manggonen tak sem니다. Di sini ada perbandingan. Topik mengenai semangka dan topik mengenai mangga. Semangka bagaimana? Ke taku. Besar. Ke mita. Subagen. Ke mita. Kalau mangga gimana? Nah, kalau mangga, mangonen tak sem니다. Kecil. Oke. Sambon. Femmi si. Femmi si. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 di bubble itu kelebihan sama kekurangannya kelebihannya dia besar dua pintu tapi dia semakin diketik aja kali ya itu kan kolom satu yang disukai ya iya yang disukai yang disukai kita kan television aja kan gak semuanya iya television udah kita yang ini aja kan designer ya penida sekali ya penida terus kolom satunya kan mo titan ya moyan josem nika apa yang gak disukai berarti hajiman ya hajiman josem nika tapi tapi kecil saya lebih jalan jasem nida apa kecil-kecil jasem nida gitu aja kan iya iya gitu aja oke udah itu aja satu yang lainnya gak usah ya oke harganya 400 ribu won ya iya 400 ribu 400 4 ribuan berarti saya sama bener gak sih 2,3,4 40 berarti sasip sasipman 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 ya iya gak sih sasipman ya iya sasipman won oke terus apa lagi udah kan itu aja kata semnya oke 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 ya Bacain apa nama kameranya? Gimana? Ini di bawah harga itu kan ada badan. Eh, dicain deh. Dicain. Dicain nih. Desain, desain. Dicain nih. Dicain nih. Oh, bahasa Inggris. Iya. Serapan, serapan. Dicain nih. Dicain nih. Ini kalau. Dicain nih. Kind terli. Anni sebelah yang terli. Batera, baju. Dicain tuh Yeppu go. Kalau aku aku. Dem Ja 솞�� объяс, aku JUCAI. Yoicihi. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.